Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam pertemuan hari ini Kita akan membahas mengenai Pemikiran ekonomi sebelum klasik Istilah klasik ini ditujukan kepada beberapa pemikir Di antaranya adalah Adam Smith tahun 1770 Tahun ini menampilkan Tahun terbitnya buku yang ditulis oleh Adam Smith yang nanti akan kita bahas pada sesi khusus Klasik selain Smith juga ada David Ricardo dan Thomas Robert Malthus Nah dari sinilah kita bisa mengenal beberapa literatur Mengenai pemikiran ekonomi itu kapan munculnya Nah disini kalau kita search plator di bukunya Adam Smith yang sudah terdapat jumlahan dalam bahasa Inggris Nah ini Aristoteles juga Ini contoh saja ada dua nama Itu dibahas, dikutip Bahkan di Apa namanya pemikirannya diolah oleh Adam Smith di dalam bukunya yang berjudul An inquiry into the nature and causes of the world of nations Yang artinya adalah analisis atau telah kritis terhadap sebab-sebab kemakmuran suatu negara Oke Baik Bagaimana bentuk pemikiran pada zaman Yunani kuno Ya disini kita menampilkan sepintas saja untuk mengetahui bagaimana bentuk pemikiran Atau bagaimana ide yang muncul pada zaman atau pada kelompok pemikiran Yunani kuno Disini kita tampilkan tiga contoh yaitu Plato, Xenopon, dan Aristoteles Ya Plato Nah Ia lahir Tahun 427 Dan meninggal Tahun 347 Before Christ Sebelum Masehi Berarti umurnya sekitar Berapa 80 tahunan ya Umur hidupnya selama 80 tahunan Nah Beberapa petikan dari Pemikiran Plato itu Di dalam bukunya Republik Ya Plato menampilkan ungkapan berbentuk dialog Di dalam bukunya itu Jadi bukunya itu Seperti Ini Seperti dialog Emang menampilkan seperti dialog Ya Tentang pembagian kerja atau Division of Labor Nah ini Nah ini Beberapa Pernyataan Tertulis Yang diterjemahkan ke dalam bukunya Inggris Ya Contohnya seperti ini Well I said Baik aku katakan A community start to be formed Masyarakat mulai terbentuk Aku kira I suppose When individual Individual human being Ketika Ya Umat manusia secara individu Fine Menemukan bahwa Mereka itu They are They are not self sufficient Mereka itu Tidak bisa Memenuhi kebutuhan dirinya sendiri Self sufficient But That each of them Tapi Setiap mereka itu Memiliki Banyak kebutuhan Plenty of Requirement Memiliki banyak kebutuhan Which he can Fulfill On his own Jadi Yang tidak bisa Mereka Penuhi Oleh dirinya sendiri Nah Ini kalau kita membaca Kalimat ini Tampak seperti Definisi Ya Definisi ilmu ekonomi Dalam arti yang sempit Ya Kebutuhannya banyak Gitu ya Tapi mereka Tidak dapat Memenuhi kebutuhan itu Dengan cara sendiri Nah kita lihat juga Ini Dialog Yang ditampilkan Di dalam buku Republik Plato Yang sudah diterjemahkan Oleh Sandaline Dengan bahasa Inggris Nah Ini Ini dialog ya No info Jadi orang itu Mulai Terlibat Ya Dengan Orang lain Jadi Ada interaksi Antara orang To fulfill Various need Untuk memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhannya Ya And we have Lots of need Dan kita punya Banyak kebutuhan So we gather Lots of people Together Jadi kita Bergabung Ya kita Merajut Dengan Sebanyak-banyaknya orang And get them To live In a single District Dan Kumpulan Orang ini Tinggal Atau hidup Di sebuah Wilayah As our Associates Sebagai Asosiasi Kita Jadi masyarakat itu Ya asosiasi Juga Ya Bermitra Satu sama lain And then we call This living together Dan kita sebut Hal itu Sebagai hidup Bersama Dalam sebuah Masyarakat Ya Is that Right Apakah itu Bener Yes Dia bilang Ya bener And people Trade good With One another Dan orang Menjual barang Dengan Orang lainnya Karena Mereka berpikir Mereka akan Lebih baik Ya If it's Gift or Receipt Jika setiap Orang itu Memberikan Dan menerima Sesuatu Dalam Pertukaran Bukankah Begitu Ya Alright Baiklah Maka Ya aku Katakan Mari kita Bangun Ya Our Theoretical Community From scratch Mari kita Bangun Apa namanya Cara berpikir Teoritis Mengenai Masyarakat Ya Ternyata Ya Masyarakat itu Terbentuk Karena Ada kebutuhan Bener gak Of course Of course Ya Tentu And the most basic And most important Dan Ya Kebutuhan kita yang Paling mendasar Dan paling penting Adalah Ya Kebutuhan Untuk mencukupi Makanan Untuk eksistensi Untuk keberadaan kita Dan untuk hidup kita Ya Absolutely Ya Kemudian Kebutuhan Kebutuhan Kedua yang penting Ya Bagi orang Untuk hidup adalah Tempat tinggal Somewhere To live Dan kebutuhan Yang ketiga adalah Pakaian Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi Paragraf ini Ya Menjelaskan Apa yang kita Pahami dengan Kebutuhan Primer Kebutuhan Sekunder Kebutuhan Tersiar Nah Dimana letak Tadi Apa namanya Bagian kerjanya Ini adalah Latar belakang Plato Yang mengenai Apa namanya Kenapa Setiap orang itu Harus Membangun komunitas Harus membangun masyarakat Karena ada Kebutuhan Ya Dan kebutuhan itu Nanti dikerjakan Secara bersama Gitu Nah itu adalah Gagasan Pembagian kerja Atau division of labor Di dalam Pemikiran Plato Itu kita Hanya memetik Sedikit saja Nah kemudian Xenophon Di dalam bukunya Yang berjudul Siropaidia Gagasannya Dari Alenia ini Menampilkan Ide pokok Mengenai Spesialisasi produksi Ya In small town Di kota yang kecil Seseorang itu Apa namanya Bisa memproduksi Banyak hal ya Bisa memproduksi Purniture Purniture itu ya Meja Gitu ya Kursi Dan sejenisnya Apa Doors Pintu Ya Perkebunan Bisa dibikin sendirinya Bahkan bisa bikin rumah sendiri Itu di kota kecil Tapi di kota yang besar Nah berarti Tahun segitu juga Udah ada Fenomena kota-kota besar ya Tapi mungkin tidak sebesar Yang kita Alami sekarang Nah di kota-kota yang besar Ya Sebaliknya Crabsman itu adalah Pengrajin ya Seorang pengrajin Menyek spesialisasi Dapat melakukan Spesialisasi Dan menjadi Lebih Berkeahlian More skillful Untuk Membuat Sesuatu Sesuatu itu Ya bisa Sepatu Bisa Spesialisasi produksi Sepatu Spesialisasi produksi Pakaian Spesialisasi produksi rumah Nah ini Nah ini Gagasan spesialisasi yang kita Kutip dari Senopon Nah kemudian Ada satu lagi yang kita kutip Yaitu Aristoteles Ya Aristoteles Ya di dalam bukunya Politics and Ethics Yang ditulis Sekitar 330 Sebelum Masehi Berarti sebelum Nabi Isa lahir Ada tiga Ide pokok Yang satu Mengenai Pertukaran Uang Harga Dan nilai Yang kedua Mengenai Pertukaran Oh sorry Nah ini Ide 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 yang Kita sebut Sebagai Awal Mula Munculnya Pemikiran Ekonomi Dari Aristoteles Yaitu Membahas Pertukaran Exeng Uang Harga Dan nilai Aristoteles Mempertimbangkan Pertukaran Pertukaran Komoditi Untuk Pertukaran Aristoteles Mempertimbangkan Pertukaran Komoditi Itu Bersifat Natural Bersifat Alami Pertukaran Itu Ada Batasannya Subject to Limitation Karena Kebutuhan Manusia Juga terbatas Dia bilang Begitu If one Gets An Extremely Rad Jadi Jika Seseorang Memperoleh Atau Membeli Sejumlah Barang Dengan Jumlah Yang Banyak Nah Menurut Aristoteles Itu It May Be Itu Gak Baik Lah Hampul Hampul Dan Tidak Akan Berguna Istilah Kita Sekarang Apa Si Kalau Beli Banyak Banyak Bisa Jadi Membahjir Nah Kemudian Mengenai Pertukaran Maksud Mengenai Pertukaran Dia mengatakan Pertukaran Itu Melibat Pertukaran Yang melibatkan Uang Itu Tidak Bersifat Alami Nah Ini Yang dimaksud Adalah Ribak Yusuri Itu adalah ribak Contohnya Adalah Meminjamkan Uang Untuk Memperoleh Bunga Nah Itu Dilarang Tidak Boleh Ada Di Pertukaran Itu Maksud Maksudnya Aristoteles Jadi Pemikiran Mengenai Ribak Atau Yusuri Itu Memang Sudah Lama Ya Sebelum Bahkan Sebelum Injil Ada Juga Pemikiran Yunani Kuno Sudah Sudah Memunculkan Hal Itu Nah Ini Mengenai Sorry Belum Tertulis Di sini Ya Ini Mengenai Nilai Ini Mengenai Nilai Guna Use Value Dengan Value In Exempt Nah Jadi Ada Dua Kata kunci Di sini Ya Ada Nilai Guna Ada Nilai Dalam Pertukaran Atau Nilai Tukar Apa Bedanya Nah Definisinya Seperti ini As you can be used As put Wear Jadi Sepatu itu Dapat digunakan Sebagai alas kaki Nah Itu yang disebut dengan Use Value Ya Tapi Jika Sepatu itu Ditukarkan Dengan Barang lain Ya Misalnya Sepatu Ditukarkan Dengan Satu Pasang Sepatu Ditukarkan Dengan Dua Baju Gitu Jadi Satu Banding Dua Nah Itu Disebut dengan Nilai Pertukaran Atau Value In Exempt Nah Itu Gagasan Aristotels Ya Yang kita Petik Sebagai Yang kita Klaim Sebagai Awal mula Dari Pemikiran Ekonomi Awal mula Dari Pemikiran Ekonomi Yang kita Petik Dari Adam Smith Tadi Dari Bukunya Adam Smith Nah Berikutnya Setelah Akhirnya Nabi Isa Al-Islam Kemudian Apa Namanya Diberikan Wahyu Muncullah Bible Bible Itu adalah Alkitab Batu Injil Itu adalah Ajaran Bagi para Pemeluk Agama Oke Ajaran itu Kan dibaca Kemudian Membentuk Perilaku Jadi setidaknya Di dalam Bible Itu Juga Ada Sumber Yang Memunculkan Pemikiran Ekonomi Nah Kita Sepintas Saja Apa Itu Nah Contohnya Ini Yang saya Kutip Dari Buku Sandelin Setidaknya Pada Bible Perjanjian Lama The Basic Attitude To World Interest Is Negative Artinya Pada Perjanjian Lama Itu Melarang Melarang Suku Bunga Interest Disini Maksudnya Suku Bunga You Should Not Charge Interest Anda Tidak Perlu Memungut Bunga On Anything Pada Apa Yang Anda Pinjamkan Sepintas Saja Jadi Di Perjanjian Lama Juga Ada Apa Namanya Ayat Yang Membentuk Pemikiran Bahwa Ya Menerapkan Bunga Di dalam Pinggaman Uang Itu Adalah Suatu Larangan Juga Yang Suatu Larangan Dalam Kegiatan Ekonomi Atau Dalam Kehidupan Ekonomi Nah Kemudian Lari Ke Solastik Solastik Itu Disiput Solastik Itu Muncul Sekitar Tahun 1200 Berarti 1200 Setelah Nabi Isa Tokonya Adalah Pelopor Pemikirannya Adalah Thomas Aquinas 1225 Meninggal 1274 Berarti Sekitar Berapa Tahun 50 Tahun An Jadi Solastik Solastik Touch Atau Pemikiran Solastik Itu Disebut Juga Sebagai Amalgamasi Amalgamasi Itu Penggabungan Penggabungan Dari Tiga Tradisi Intelektual Tiga Tradisi Intelektual Apa Saja Yaitu Filsafat Aristoteles Kemudian Dari Bible Dan Bapak Gereja Pendeta Mungkin Dan Hukum Romawi Jadi Amalgamasi Dari Tiga Tradisi Pemikiran Ini Nah Di Dalam Buku Aquinas Itu Ada Tiga Isu Yang Bisa Kita Catat Yaitu Just Price Ide Awalnya Dari Aristoteles Kemudian The Rate Of Interest Bunga Dan Hukum Alam Apa Yang Maksud Dengan Just Price Just Price Adalah Harga Yang Muncul Secara Spontan Di Dalam Pasar Jadi Harga Yang Muncul Secara Spontan Di Dalam Pasar Jadi Tidak Ada Orang Yang Bisa Apa Namanya Yang Memiliki Kekuasaan Untuk Menetapkan Harga Nah Ini Kan Mirip Dengan Pasar Persaingan Nah Itu Adalah Situasi Normal Nah Kemudian Mengenai Bunga As Money Was Seen As A Medium Of Exeng Ketika Dipahami Bahwa Uang Itu Sebagai Alat Pertukaran Jadi Semacam Apa Namanya Menggandakan Uang Make Money Multiply Itu Nggak Alami Unnatural And Greedy Kalau Haris Soteles Kan Menyebutnya Apa Namanya Ya Nggak Boleh Ada Di Dalam Kegiatan Ekonomi Nah Kemudian Natural Law Natural Law Sistem Prinsip Moral Yang Ditemukan Yang Di Dalam Tatanan Ya Dalam Tatanan Tatanan Alam Ya Independent Terbebas Atau Merdeka Dari Tubuh Legislatif Bagi Thomas Aquinas Ya Hukum Alam Itu Adalah Bagian Hukum Tuhan Yang Eternal Abadi Ya Hukum Tuhan Yang Abadi Yang Dapat Diketahui By Human Yang Dapat Diketahui Oleh Manusia Ya Dengan Logikanya Ya Power Of Reason Dengan Logikanya Nah Kemudian Lompat Ke Dari Situ Lompat Jauh 1200 Ke Ini Ada Merkantilisme Ada Bisiokrat Ya Ini Tahun 1600 Berarti Berapa Abad Kemudian Berapa Abad Kemudian Nah Ini Sekali Lagi Teman Teman Istilah Istilah Inilah Yang Ditemukan Pada Bukunya Smith Ya Nah Merkantilisme Dan Pisiokrat Itu Ya Kalau Di Indonesia Itu Ya Masa Penjajahan Ya Dulu Ya Masa Penjajahan 350 Tahun Yang Lalu Dihitung Dari 1945 Ya Berarti Kalau Kita Hitung Sampai Sekarang Tinggal Ditambah Saja 75 Tahun Nah Merkantilisme Dan Pisiokrat Itu Tema Utamanya Adalah Mengenai Kemakmuran Atau Wealth Oleh karena itu Smith Ya Tidak heran Di dalam Bukunya Itu Menulis Ya Wealth of Nation Wealth of Nation Nah Apa Bedanya Merkantilisme Dan Pisiokrat Kita Mulai Dari Merkantilisme Dulu Menurut Merkantilisme Sumber Kemakmuran Itu Kita Mengenal Isilah 3G God Gospel And Glory Jadi Suatu Negara Itu Dikatakan Mamur Kalau Punya Mas Ya Kemudian Bisa Menyebarkan Ajaran Gospel Dan Glory Berjaya Ya Menguasai Bangsa Bangsa Lain Ya Nah Dimana Itu Ya Merkantilisme Itu Berkembang Di Perancis Ya Spanish Spanyol Inggris Dan Belanda Ya Merkantilisme Di Perancis Itu Ya How to Support Jadi Bagaimana Mendukung Atau Menunjang Industri Dalam Negeri Gitu Ya Nah Ini Tokoh Pemikirnya Adalah Jean Baptiste Colbert Ya 1619 Had Leading Influence On Economic Policy Jadi Orang Yang Punya Pengaruh Di Dalam Kebijakan Ekonomi Nah Kemudian Spanish Mercantilis Ya How to Acquire Precious Metal Jadi Bagi Mereka Itu Bagaimana Memperoleh Metal Precious Metal Itu Apa Temanya Semacam Mas Perak Gitu Ya And How to Obtain A Trans Dan Bagaimana Cara Memperoleh Surplus Perdagangan Gitu Nah Kemudian Mercantilisme Inggris Dan Belanda Ya Di Mereka Fokus Pada Balance Payment Jadi Naraca Pembayaran Yang Juga Menjadi Penting Nah Kalau Saya Interpretasikan Ya Mercantilisme Dari Tiga Negara Itu Menampilkan Apa Yang Kita Sebut Dengan Proteksionism Proteksionism Jadi Rumusnya Begini Proteksionism Itu Ekspor Harus Lebih Besar Dari Impor Karena Tujuan Mereka Adalah Ingin Memperoleh Surplus Gitu Ya Nah Karena Kalau Surplus Berarti Precious Metal Berarti Uang Dalam Bentuk Emas Dalam Bentuk Perak Pasti Banyak Ya Kita Rubah Precious Metal Itu Dengan Money Nah Menurut Mereka Menurut Merkantilisme Uang Itu Tidak Menimbulkan Inflasi Kenapa Meskipun Banyak Uang Uang Itu Akan Tersirkulasi Terus Jadi Tidak Akan Ada Inflasi Menurut Merkantilisme Nah Ini Yang Kemudian Gagasannya Dikritik Oleh Pisiokrat Kemudian Ari Dan Kemudian Dibahas Tuntas Oleh Adam Smith Dalam Bukunya An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Oke Ada Dikit Lagi Nah Jadi Merkantilisme Itu Era Munculnya Negara Kebangsaan Yang Modern Pada Abad 16 Sampai 18 Nah Merkantilisme Menampilkan Pergeseran Di Dalam Etika Keadilan Menuju Produksi Pertumbuhan Dan Kemakmuran Ini Beberapa Tokoh Pemikir Pemikir Saat Itu Englishman Thomas Moon Thomas Moon Kemudian Sir William Petty Kemudian Charles Davenan Kemudian Scott John The Scott John Lowe Sorry Jadi John Lowe Jadi Orang Skotlandia Orang Skotlandia Kemudian Ada Richard Cantillon Kemudian Ada Orang Itali Namanya Ferdinando Galliani Yaitu Merkantilisme Ya Dampaknya Buat Kita Di Nusantara Belanda Kan Waktu itu Masuk ke sini Apa namanya Mengambil Hasil-hasil bumi Kemudian Menjualnya Mengekspornya Yaitu Pada masa itu Nah Kemudian Pemikiran Dan Kebijakan-kebijakan Ekonomi Merkantilisme Itu Dikritik Oleh Pisiokrat Bagaimana Kita Memahami Pisiokrat Ini Pisiokrat Itu Frase Yang Terdiri Dari Dua Kata Pisis Yang Berarti Alam Dan Kratos Yang Berarti Kekuasaan Jadi Pisiokrat Itu Adalah Nama Atau Istilah Yang Menunjukkan Paham Bahwa Kekuatan Itu Kekuatan Itu Berasal Dari Alam Sehingga Ringkasnya Pemikiran Mereka Mengenai Weld Mengenai Kemangunan Itu Bersumber Dari Pertanian Karena Pertanian Itu Menghasilkan Surplus Nanti Saya tampilkan Buktinya Bagaimana Mereka Bisa Memiliki Argumentasi Seperti Itu Nah Fisiokrat Itu Berkembang Di Fransis Fransis Was The Center Of Fisiokrasi Nah Banyak Sebetulnya Pemikir Disitu Tapi Yang Kaitannya Tadi Dengan Pendapat Yang Kuat Bahwa Sumber Kemahmuran Dari Pertanian Saya Demonstrasikan Pemikiran Ditulisnya Seperti Ini Peran Kois Quest 9 Tapi Dibacanya Franco Kni Dibacanya Franco Kni Mohon maaf Saya susah Membaca Ejaan Ejaan Perancis Nah Di dalam Buku Kni Ini Kita Mengenal Bahasa Perancis Juga Mudah Mudah Benar Saya Bacanya W Economic W W W W Economic Nah Gitu Bacanya W Economic Nah Ini Di 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 Scan Dari Bukunya Di Scan Dari Bukunya Nah Ini Saya Jelaskan Lebih Simple Jadi Jadi Di Di dalam W Economic Itu Ya Menjelaskan Arus Barang Arus Barang Pada Tiga Kelas Ekonomi Ada Petani Penggarap Ya Yang disebut Dengan Farmer Itu ya Petani Kemudian Ada Tuan Tanah Atau Landlord Ya Landlord Kemudian Ada Kelas Steril Yang dimaksud Kelas Steril Di Sini Orang Yang Melakukan Aktivitas Perdagangan Dan Manufaktur Manufaktur Itu Misalnya Mengolah Apa namanya Gandum Menjadi Roti Ya Kemudian Kulit Menjadi Sepatu Itu Manufaktur Nah Ini Tabelnya Kalau Disimplifikasi Seperti Itu Oke Saya Jelaskan Secara Ringkas Jadi Kita mulai Dari gambar Ini Ya Pada Sebelah Kiri Petani Itu Awalnya Punya Hasil Panen Ya Sebesar 5L L Itu Livre Ya Kalau Di Kita Itu Mungkin Town Ya Quintal Kita Pakai Istilah Asalnya Livre Jadi 5Livre Nah 5Livre Ini Pada Tabel Ada 5 Dia Jual Jual Oleh Petani Itu Satu Kepada Tuan Tanah Pada Pemilik Tanah Mungkin Dalam Bentuk Sewa Sebesar 1Livre Kemudian Dia Nah Disini Tabel Tulis Ini Jadi 5 Itu Satu Untuk Apa Namanya Sewa Tanah Bagi Pemilik Lahan Landlord Kemudian Dia Jual Kepada Kelas Steril Untuk Di Perdagangan Dan Manufaktur 2 Disini Oke Nah Sekarang Kita Bergeser Dulu Kesini Ke Kelas Steril Nah Kelas Terus Punya 2 Livre Bat Baku Dia Olah Satu Livre Dia Jual Untuk Memenuhi Kebutuhan Tuan Tanah Keluarga Tuan Tanah Dan Satu Livre Lagi Untuk Memenuhi Keluarga Petani Jadi Kalau Disini Ditabel Dilingkari Merah Dua Itu Satu Untuk Memenuhi Kebutuhan Petani Dan Satu Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Tuan Tanah Oke Jadi Arus Tabel Arus Kebawah Kolom Itu Adalah Konsumsi Berarti Pengeluaran Ke kanan Itu Adalah Produksi Atau Penjualan Jadi Ini Revenue Ini Cost Revenue Ini Cost Nah Dari Mana Gagasan Surplus Itu Petani Kan Tadi Produksinya Lima Sementara Yang Dia Konsumsi Itu Dua Ditambah Satu Tiga Jadi Dia Punya Surplus Lima Kurang Tiga Dua Dia Punya Surplus Dua Kemudian Kemudian Kalau Landlord Tuan Tanah Tidak Memproduksi Apapun Dia Hanya Menerima Sewa Dia Hanya Menerima Sewa Dan Sewa Itu Dia Gunakan Untuk Membeli Barang Dari Dari Kelas Steril Jadi Nah Sementara Kelas Steril Itu Total Produksinya Dua Konsumsinya Juga Dua Hasil Penjualannya Dua Pengeluarannya Juga Dua Jadi Kurangi Dua Nol Nah Disinilah Apa Namanya Dasar Pemikiran Kenapa Hanya Sektor Pertanian Yang Memperoleh Surplus Produksi Nah Sehingga Bagi Fisiokrat Itu Sumber Kemakmuran Sumber Kemakmuran Suatu Negara Itu Adalah Sektor Pertanian Nah Ini Yang Harus Dilindungi Nah Itu Teman Teman Penjelasan Dari Bab Dua Semoga Membantu Kalian Di Dalam Memahami Teks Pada Bab Dua Materi Mengenai Bagaimana Pemikiran Cendekiawan Muslim Berarti Itu Ada Pada Era Sebelum Dan Mendekati Sekolastik Itu Akan Saya Tampilkan Pada Video Yang Berbeda Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemikiran